Terima kasih telah mampir ke channel youtube saya Kali ini kita akan Belajar bersama untuk Mengetahui jalur pada Breadboard Bentuknya seperti ini Ini biasanya dipakai untuk Praktek elektronika Dengan arus rendah Sebenarnya di dalam ini adalah Soket Yang saling terhubung Jadi kalau seperti ini Ini jalur positif ini Sampai disini dia terhubung Kemudian yang negatif Ini jalur dari sini ke sini Ini terhubung tetapi Tidak terhubung pada bagian Kesini jadi ini Dua soket yang terpisah Kemudian sama Untuk yang disini Untuk jalur positif dan negatif Ini jalurnya lurus kesini Kemudian untuk soket Yang ini ini berderet seperti ini Ke arah Menyamping Sama Ini juga ke arah Menyamping Dan Kanan dan kiri ini tidak Tersambung Jadi kalau Kita gambar jalurnya Akan seperti ini Jadi yang tersambung ini Bagian positif dan negatif ini setengah Ini setengah Dan yang posisi ini Ini menyamping kesini Jadi kalau kita misalnya punya Transistor Seperti ini Kita memasangnya harus Ke arah sini Kita tidak boleh memasang Arah seperti ini Karena ini Satu jalur Atau satu soket Yang tersambung Di dalamnya Kemudian kalau kita Memasang IC Kita tidak boleh Masang di Sebelah saja Karena Jalur ini Akan terhubung Atau pin yang Kanan kiri ini Akan menjadi terhubung Kalau kita pasang di Sebelah Kita harus memasang Di tengah Seperti ini Jadi Kaki pin satu Dan Yang sebelah sini Ini tidak terhubung Kalau kita masang Di tengah Seperti ini Jadi untuk Transistor Masangnya harus Seperti ini Bisa di Sebelah sini Atau sini Tergantung Penempatan Posisinya Dan untuk IC Pemasangan harus Di Lain tengah Atau di tengah Yang sebelah sini Dan bila memang Tidak Harus Tersambung Kakinya Maka Tidak boleh Di Lurusan Soket yang ini Karena Soket ini Terhubung Atau Kita akan Coba Tester saja Saya akan Pasang pin Agar kita Mudah Untuk Mentesternya Saya pasang Di sini Began Jalur Positif Ya Empat pin Telah Kita pasang Kita akan Ukur Dari sini Ke sini Kemudian Dari sini Ke sini Dan sini Ke sini Selektor Selektor pada Kali Satu K Atau bisa Di selektor Ohm Jalur dari Positif Yang merah Yang ada Garis merah Ini Terhubung Sampai Sini Tetapi Dia tidak Terhubung Pada Sampingnya Dan jalur Yang merah Ini Yang positif Sebelah Sini Ini Terhubung Sampai Sini Begitu Juga Untuk Negatif Kemudian Untuk Untuk Jalur Yang ini Ini Soketnya Berderet Ke Samping Jadi Kita akan Pasang Pindah Soket Kesini Ya Ini Kesini Ini Tidak Terhubung Tetapi Kalau Ini Kesini Ini Terhubung Dan Ini Kesini Terhubung Tapi Dari Ini Kesini Ini Tidak Terhubung Jadi Soketnya Berderet Kesini Ini Untuk Power Supply Dan Jalur Soket Yang Di Tengah Jadi Bila Teman Teman Punya Model Seperti Ini Untuk Pemasangan Transistor Seperti Ini Dan Tidak Boleh Seperti Ini Tadi Karena Kakinya Akan Menjadi Terhubung Semua Kaki Colektor Basis Colektor Emitter Dan Untuk IC Kita Harus Pasang Di Tengah Line Di Sini Kaki Kesamping Kanan Dan Kiri Dan Bila Kita Pasang Seperti Ini Maka Antara Pin 1 Dan Pin 16 Akan Tersambung Begitu Juga Dengan Pin 8 Dan 9 Akan Menjadi Tersambung Karena Ini Sambungannya Atau Soketnya Lurus Begitu Juga Kalau Kita Punya Potensio Untuk Pemasangannya Harus Seperti Ini Tidak Boleh Seperti Seperti Ini Jadi Harus Seperti Ini Menyamping Ke Sebelah Sana Kemudian Biasanya Ada Power Supply Seperti Ini Ini Inputnya Bisa Dari 12V Tetapi Dengan Ampere Yang Kecil Saja 2A Apa 3A Atau Lebih Dari Itu Yang Penting Bebannya Butuh Kecil Karena Lainnya Juga Atau Soketnya Di Sini Kecil Atau Tipis Di Dalamnya Sehingga Tidak Mampu Dilalui Oleh Arus Yang Besar Disini Ada Pengaturan Jadi Ini Soket Kita Bisa Pasang Kalau Memang Butuhnya Cuman Kecil Kita Bisa Pakai Baterai Seperti Ini Kemudian Kita Colok Kesini Ini Tombol Untuk Power Ini Lampu Indikator Kemudian Ini Pengaturan Untuk 5V Dan 3,3V Jadi Kalau Jumper Kita Taruh Ke 5V Yang Sini Ini Ada 5V Off Dan 3,3V Maka Outputnya Menjadi 5V Kalau Seperti Ini Menjadi 5V Kalau Kita Pindah Ke Off Yang Sini Ya Berarti Tidak Keluar Tegangan Untuk Yang Ini Kemudian Kalau Kita Pindah Ke Sini Maka Outputnya Menjadi 3,3V Ini Berlaku Juga Untuk Bagian Yang Sini Kemudian Ini Ini Adalah Pin Extra Yang Sebelah Sini 3,3V 2 ini Kemudian Yang Ini 5V Untuk Negatifnya Bagian Sini Jadi Ini Positif 3,3V Ini Positif 5V Yang Sini Dan Ini Untuk Negatifnya Power Kemudian Ini Socket Output Untuk 5V Atau Kalau Teman Teman Butuh Degangan 5V Bisa Ambil Dari Sini Kalau Punya Jack USB Kemudian Untuk Memasang Ke Sini Karena Ini Ada Positif Dan Negatif Maka Kita Harus Pasang Urut Jadi Ini Jalur Positif Yang Merah Kemudian Yang Biru Adalah Negatif Maka Kita Harus Pasang Seperti Ini Positif Negatif Yang Ini Positif Negatif Kita Bisa Memasangnya Seperti Ini Tetapi Nanti Akan Terbalik Posisinya Ya Jadi Yang Biru Akan Menjadi Positif Dan Yang Merah Akan Menjadi Negatif Jadi Dianjurkan Supaya Tidak Lupa Ataupun Kita Keliru Kita Memasangnya Harus Seperti Ini Atau Kalau Kita Pasang Akan Seperti Ini Jadi Kalau Kita Pasang Posisi Jember Seperti Ini Maka Output Yang Sini Ini Positif Ini Negatif Ini Adalah 3,3 Volt Kemudian Bila Yang Sini Kita Pindah Kesini 5V Maka Yang Disini Tegangannya Adalah 5V Dengan Positif Yang Garis Merah Ini Kemudian Negatif Yang Garis Biru Atau Kalau Kita Ingin 5V Kanan Kiri Kita Bisa Pindah Kesini Jadi Nanti Disini Keluarnya 5V Sini Juga 5V Untuk Supply Teman Teman Bisa Menggunakan Adapter Yang 12V Atau Kurang Seperti Ini Atau Menggunakan Aki Juga Bisa Nanti Kita Sambung Ke Soket Seperti Ini Ke Jack Pasang Seperti Ini Jangan Lupa Positif Dan Negatif Kalau Kita Menggunakan Supply Aki Tetapi Dengan Catatan Bebannya Tidak Lebih Atau Bebannya Tidak Boleh Besar Ampernya Walaupun Kita Memasukkan Aki Dengan 5 Atau 10 Amper Tetapi Yang Penting Bebannya Karena Nanti Arus Yang Melewati Soket Ini Tergantung Dari Bebannya Seperti Ini Kita Sambung Ke Aki Untuk Yang Negatif Kemudian Ini Ke Positif Dan Kalau Teman Teman Ingin Menyambung Bagian Yang Soket 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 Ini Teman Teman Bisa Menggunakan Kabel Jember Seperti Ini Sepertinya Sekian Dulu Teman Untuk Sesi Kali Ini Semoga Sedikit Waktu Yang Tersita Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Jangan Lupa Bagian Ilmu Kepada Rekan Dan Teman Agar Lebih Banyak Lagi Yang Bisa Karena Seperti Moto Kita Tidak Harus Kaya Untuk Bisa Terima Kasih Telah Menonton Dan Salam Terima